Intro Didaba di Murat sudah seringkali menjadi lawan main dari para aktor tampan di Tiongkok Semua itu berkat keterampilan Didaba dalam proyekting serta visualnya yang tak perlu diragukan lagi Oleh karena itu, Didaba telah mendapatkan banyak penghargaan dari ajang penghargaan di Tiongkok Kecantikan Didaba sebagai seorang aktris juga telah diakui oleh banyak masyarakat China Fitur wajah khas gadis Jingjiang dan porsi tubuh yang proposal membuat Didaba terlihat sangat sempurna Namun anehnya, dua aktor China justru mengatakan Jika tubuh Didaba di Murat cukup berat Hal inilah yang membuat mereka enggan untuk menggendong dan memeluk Didaba Seperti saat Didaba syuting Verti Show Running Man Tiongkok bersama dengan Lu Han Didaba di Murat dan kekasih Guan Jiatong itu berada dalam Verti Show yang sama Sampai membuat Shipi bertebaran pada saat itu Melansir dari Sohu, Lu Han pada saat itu mengatakan Jika Didaba sangat berat saat dikendongnya Perkataan Lu Han ini justru dianggap sebagai kebohongan oleh para penggemar keduanya Bagaimana tidak dianggap kebohongan, Didaba tidak memiliki tubuh yang gemuk Melainkan porsi tubuh, Didaba sangat pas untuk seorang wanita Oleh karena itu, banyak yang menganggap Lu Han terlalu berlebihan pada saat mengatakan Didaba berat Akan tetapi nyatanya ungkapan Lu Han ini bukanlah kebohongan yang disengaja olehnya Karena aktor lainnya juga mengatakan dirinya cukup enggan saat memeluk Didaba di Murat Adalah Vick Chow Ia menyatakan keengganannya untuk memeluk Didaba di saat keduanya terlibat proyek bersama Alasan Vick Chow ini karena dirinya menganggap Didaba di Murat agak berat Selain itu, menurut Vick Chow dirinya takut tak dapat memeluk Didaba dengan baik nantinya Sebab karena itu Vick Chow merasa enggan saat hendak memeluk Didaba di Murat Yang Yang, aktor China yang memulai debutnya sebagai seorang artis, sejak dirinya masih remaja Ia pertama kali debut dalam drama China pada tahun 2010 lewat drama The Dream of Red Mansion. Saat itu diketahui Yang-Yang baru berusia 19 tahun ketika menjadi pemeran pendukung di drama tersebut. Namun hanya membutuhkan waktu 5 tahun saja, nama Yang-Yang langsung melonjak naik setelah membintangi film remaja yang berduduh The Love Art. Melansir dari Seapop Home, drama China World Wind Girls yang dibintangi Jang-Jang pada tahun 2015 langsung menjuarai rating TV serentak nasional. Sejak saat itu Yang-Yang dikenal sebagai aktor yang sangat berpotensi di hiburan China. Terlebih lagi Yang-Yang memiliki banyak bakat yang dapat diperlihatkan seperti menari, basket, berenang, dan piano. Kepiawean Yang-Yang dalam beberapa bidang tersebut tak dapat diragukan lagi karena dirinya sangat terampil. Selain itu Yang-Yang dikenal sebagai aktor yang sangat pandai memasak. Karena dirinya memang senang sekali memasak menu sayap ayam krok. Nyatanya sebelum Jang-Jang sepopuler saat ini dirinya pernah dekat dengan seorang wanita cantik. Kedekatannya dengan wanita ini bahkan sempat membuatnya tak canggung untuk saling merangkul satu sama lain. Yang-Yang dikenal dekat dengan artis cantik Jiang Mengji. Sejak awal keduanya terjun di dunia hiburan, kedekatan Jang-Jang dan Jiang Mengji diungkapkan langsung oleh sang aktris saat menghadiri Freddy Show Mish Beauty 2021 lalu. Jiang Mengji mengaku jika dirinya sangat dekat dengan Jang-Jang sejak keduanya masih remaja. Keduanya bertemu pertama kali dalam drama The Dream of Red Mansion pada tahun 2010 lalu. Pada saat membintangi drama tersebut, hal itu merupakan Jiang-Yang pertama kali debut dan pada saat syuting drama The Dream of Red Mansion, ia masih berusia sangat muda yakni 16 tahun. Bahkan selama keduanya menjalani proyek bersama, Jiang-Yang dan Jiang Mengji kerap mengawadikan kebersamaan mereka. Seperti dalam foto yang beredar di media sosial, Jiang-Yang terlihat mengenakan kacamata dan dirangkul oleh Jiang Mengji. Keduanya terlihat mengenakan kaos berwarna putih, Jiang-Yang dan Jiang Mengji juga kompak memperlihatkan senyum manis keduanya. Kedekatan Jiang-Yang dan Jiang Mengji diketahui masih berlanjut hingga keduanya sama-sama dewasa. Bahkan Jiang-Yang dan Jiang Mengji kerap berbagi kabar satu sama lain melalui telepon maupun video call. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya drama modern romansa Michael Friend is an Alien Season kedua yang dibintangi Ju Zijian atau Bitasapak Su dan Bampang telah memperoleh izin distribusinya. Direcanakan drama ini akan memiliki total 30 episode. Tentunya kabar gembira ini disambut antusias oleh penggemar drama China yang tentu saja sudah tidak sabar dengan kelanjutan drama China yang sebelumnya sukses di tahun 2019 ini. Apalagi setelah aktor tampan Bitasapak mengunggah poster drama Michael Friend is an Alien 2 di akun Instagram pribadinya, netizen pun makin tidak sabar menanti penayangan drama ini. Bitasapak atau yang juga dikenal sebagai Zhu Zijian akan kembali hadir sebagai presidir tampan. Dalam drama hit Michael Friend is an Alien Season pertama, Bitasapak berhasil mencuri perhatian para penggemar drama China. Berkat kemampuan akting yang memukau serta wajah tampannya tersebut, banyak yang mengidolakan aktor berusia 31 tahun itu. Namun tidak banyak yang menyadari jika Bitasapak sudah tidak single lagi dan telah menikah pada 2016 lalu. Ia merupakan suami dari artis cantik asal Thailand, Kukip Sumantib, yang merupakan mantan pacar dari aktor tampan Mario Maurer. Melansir dari laman My Dramalist, Bitasapak merupakan aktor kelahiran Taiwan yang kemudian pindah ke Thailand saat usianya 14 tahun. Ia kemudian debut sebagai penyanyi yang usianya 18 tahun dan memulai dikenal luas setelah membintangi drama Michael Friend is an Alien pada 2019. Bitasapak memiliki seorang ibu yang merupakan orang asli Thailand dan ayahnya memiliki keturunan Taiwan. Aktor yang lahir pada 30 Oktober 1991 tersebut diketahui menikah muda saat usia 25 tahun dengan seorang artis Thailand. Meski ia memutuskan untuk menikah muda, tak lantas menghalangi karir aktor tampan satu ini untuk terus berkembang. Bitasapak memulai debut aktifnya melalui drama seris Club Friday Night The Series, season kelima pada 2014. Dari pernikahannya dengan Kukip, ia telah dikaruniai dua orang putri cantik bernama Paulina Zhu dan Liliana Zhu. Bitasapak diketahui sering mengunggah momen manis keluarga kecilnya melalui akun Instagram pribadinya, termasuk dengan bangga mengunggah berbagai momen imut dengan istri dan kedua anaknya yang semakin membuat penggemarnya meleleh. Sosok papa muda keren yang menempel pada dirinya, sangat erat dengan imutnya di dunia hiburan. Meski sudah beristri, tak lantas membuat Bitasapak kesulitan untuk membangun kemistri dengan lawan mainnya dalam sebuah drama. Bahkan banyak yang menjadi baper setelah berbagai adekan romantis yang ia tampilkan dengan lawan mainnya Wanpang. Terima kasih telah menonton!